Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya langkah pertama, siapkan 100 gram gula merah kemudian gula merahnya kita sisir terlebih dahulu kalau sudah selesai disisir, langkah berikutnya siapkan wajan, kemudian kita masukkan gula merahnya lalu tambahkan 500 ml santan disini aku pakai santan kekentalan sedang, tidak terlalu kental ya teman-teman lalu tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir dan terakhir 1,4 sendok teh garam kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut ini dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman supaya santannya tidak pecah kalau sudah mendidih seperti ini dan semua bahannya larut tinggal kita angkat lalu kita pindahkan ke dalam teko ukur seperti ini sambil disaring supaya kotoran dari gulanya tidak ikut masuk lalu ini kita diamkan sampai hangat langkah berikutnya, siapkan mangkuk kemudian masukkan 110 gram tepung beras lalu tambahkan juga 30 gram tepung tapioca atau tepung kanji kemudian kedua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata sambil kita masukkan larutan santan tadi ini larutan santannya sudah hangat ya teman-teman kita masukkannya secara bertahap sambil terus diaduk-aduk nah ini aku masukkan sedikit dulu kemudian aku aduk sampai teksturnya licin ya teman-teman tidak ada yang menggumpal dan tidak bergerindil nah ini aku tambahkan lagi kemudian kita aduk-aduk lagi sambil mengaduk adonan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya terima kasih dan ini sudah licin ya teman-teman tidak ada yang bergerindil dan tidak ada yang menggumpal kemudian aku tambahkan sisa santannya ini aku masukkan semuanya saja sambil diaduk-aduk terus ya kalau sudah tercampur rata seperti ini lalu kita sisihkan dulu langkah selanjutnya siapkan cetakan kemudian olesi cetakannya dengan sedikit minyak cetakannya bebas ya boleh pakai cetakan bentuk apa saja yang penting kecil-kecil seperti ini ya teman-teman sambil mengolesi cetakan disini aku sudah siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya nah ini kukusannya sudah panas kemudian kita masukkan cetakannya lalu kita tuang adonannya sebelum dituang jangan lupa diaduk-aduk dulu seperti ini ya supaya tepungnya tidak mengendap kalau sudah diaduk-aduk kemudian kita masukkan ke dalam cetakan setengahnya saja nah seperti ini ya teman-teman semua cetakannya sudah diisi kemudian kita kukus selama 5 menit menggunakan api sedang tutup pancinya jangan lupa gunakan kain supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalamnya sambil menunggu adonannya dikukus disini aku akan bikin adonan untuk yang putihnya siapkan wajan kemudian masukkan 500 ml santan disini aku pakai santan kekentalan sedang ya tidak terlalu kental sama seperti tadi kemudian masukkan setengah sendok teh garam lalu tambahkan 1 lembar daun pandan supaya lebih wangi kemudian ini santannya kita masak hingga mendidih ya nanti supaya tidak cepat basi ini menggunakan api kecil saja sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah nah ini sudah mulai mendidih kalau sudah mulai mendidih seperti ini kita angkat lalu pindahkan ke dalam teko ukur lalu ini kita diamkan dulu hingga hangat langkah berikutnya siapkan mangkuk kemudian masukkan 110 gram tepung beras lalu tambahkan juga 30 gram tepung tapioca kemudian kedua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata sambil masukkan larutan santan tadi ini santannya sudah hangat ya teman-teman dimasukkannya secara bertahap sambil terus diaduk-aduk supaya adonannya tidak ada yang bergerindil ya tidak ada yang menggumpal ini kita aduk sampai licin adonannya ini adonannya sudah licin kemudian aku tambahkan sisa santannya semuanya saja kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata ini sudah tercampur rata kemudian aku pindahkan ke dalam teko ukur tadi supaya lebih mudah nanti ketika memasukkan ke dalam cetakan dan ini sudah aku kukus selama 5 menit kita buka kemudian kita tambahkan adonan yang putihnya sampai penuh saja seperti ini ya teman-teman kemudian ini kita kukus kembali selama 8 menit menggunakan api sedang setelah 8 menit kita matikan kompornya kemudian kita buka ya teman-teman kita lihat ini sudah matang nah ini hasilnya sudah matang kemudian kita angkat lalu dinginkan selanjutnya kita pindahkan ke dalam piring dengan cara ditekan-tekan seperti ini ini mudah banget keluarnya kemudian supaya lebih cantik aku beri hiasan daun pandan di atasnya dan ini siap untuk disajikan ya teman-teman kita coba dulu bismillahirrohmanirrohim ini rasanya enak banget manis gurih teksturnya juga kenyal gitu ya legit pokoknya ini mantul teman-teman harus coba buat di rumah ya buatnya mudah dan bahan-bahannya juga sangat simple ini enak banget oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati